Peradaban yang akan kita bahas kali ini adalah peradaban yang bisa dikatakan cukup misterius ya karena memang belum banyak yang bisa dikulik dari tempat yang sebenarnya sangat luar biasa ini ya guys Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya oke ketemu lagi di Encyklopedi Budaya dan kali ini saya akan membahas tentang peradaban yang cukup misterius ya yang ada di lembah sungai Sindu atau Indus yang ada di Asia Selatan nah tempat ini bisa dikatakan saat ini merupakan wilayah yang merupakan bagian dari negara Pakistan nah guys peradaban lembah sungai Indus ini merupakan peradaban yang bisa dikatakan bukan peradaban yang sangat sederhana tapi bisa dikatakan sangat kompleks ya nah pusat peradabannya diperkirakan adalah kota Mohenjo Daro nah ini sebagai ibu kota daerah lembah sungai Sindu bagian selatan dan kota Harapa sebagai ibu kota lembah sungai Sindu bagian utara nah dengan begitu Mohenjo Daro dan Harapa merupakan pusat peradaban bangsa yang ada di Asia Selatan yang kemudian bisa dikatakan untuk mengembangkan ya di India pada masa lampau nah untuk pembangunan dari kota Mohenjo Daro dan Harapa diperkirakan ini ada suatu perencanaan tata kota yang pasti dan teratur baik ya nah ini bisa dilihat ya di layar monitor anda nah jalan-jalan di dalam kota sudah teratur dan lurus-lurus dengan lebarnya mencapai sekitar 10 meter dan di sebelah kanan kiri jalan terdapat trotoar dengan lebar setengah meter nah guys gedung-gedung dan rumah tinggal serta pertukuan dibangun secara teratur dan berdiri kokoh gedung-gedung dan tempat tinggal serta pertukuan itu sudah terbuat dari batu batal lumpur nah wilayah kota dibagi atas beberapa bagian atau blok guys nah masing-masing bagian atau blok ini berbentuk persegi atau 4 persegi panjang nah tiap-tiap blok dibagi lorong-lorong yang satu sama lainnya saling berpotongan nah pada tempat-tempat itulah penduduk membangun rumah tempat tinggal dan juga dibangun gedung-gedung sebagai tempat untuk menjalankan pemerintahan guys nah lorong-lorong dan jalan-jalan dilengkapi dengan saluran air sebagai tempat menyalurkan air dari rumah tangga ke sungai saluran-saluran itu dijaga dengan baik kebersihannya sehingga tetap berfungsi dengan baik nah untuk sanitasi atau kesehatannya guys teknik-teknik atau cara pembangunan rumah yang telah memperhatikan faktor-faktor kesehatan ternyata juga diterapkan disini guys ya termasuk juga kebersihan lingkungan kamar-kamar dilengkapi dengan jendela-jendela yang lebar dan berhubung langsung dengan udara bebas sehingga perputaran dan pergantian udara cukup lancar disambing itu saluran pembuangan limbah dari kamar mandi dan jamban yang ada di dalam rumah dihubungkan langsung dengan jaringan saluran air umum yang dibangun dan mengalir ke bawah jalan dimana pada setiap lorong terdapat saluran air menuju ke sungai nah daerah-daerah yang berada di sepanjang lemah sungai sindu ini merupakan daerah-daerah yang subur guys di sepanjang lemah sungai sindu masyarakat mengusahakan pertanian sehingga pertanian menjadi mata penjaran utama masyarakat waktu itu ya di daerah Mohenjo Daru dan Harapa terutama ya dan umumnya ya di lemah sungai sindu ya guys ya nah pada perkembangan selanjutnya masyarakat ini telah berhasil menyalurkan air yang mengalir di lemah sungai sindu sampai jauh ke daerah pedalaman nah ini usahanya dilakukan dengan membuat saluran-saluran irigasi dan mulai membangun daerah pertanian di wilayah pedalaman nah pembuatan saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian menunjukkan bahwa masyarakat lembah sungai sidu telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi hasil-hasil pertanian yang utama adalah padi, gandung, gula, jelai, kapas, dan juga teh nah untuk teknologinya mereka telah mampu membuat barang-barang terbuat dari emas dan perak kemudian alat-alat rumah tangga, alat pertanian, kain dari kapas, serta bangunan-bangunan nah kemampuan ini dapat diketahui melalui peninggalannya ya yang ada di sana seperti bangunan kota Mojodar dan harapa dan juga berbagai macam patung, perhiasan emas dan perak, dan berbagai macam materai dengan lukisannya yang berkualitas cukup tinggi guys nah guys, kemudian untuk perekonomianya masyarakat lembah sungai sidu ternyata sudah mengadakan hubungan dagang ya dengan bangsa sumeria di Mesopotamia dan bangsa-bangsa dari negeri-negeri lainnya nah ini dibuktikan dengan penemuan benda-benda dari lembah sungai sidu yang ada di Sumeria nah bisa dilihat ya kalau ingin tahu untuk peradaban Mesopotamia atau Sumeria bisa dilihat di video yang lainnya nah kota Sudkagedon ini memainkan peranan penting dalam perdagangan antara masyarakat lembah sungai sidu dan bangsa Sumeria nah kota Sudkagedon ini merupakan kota perbatasan yang terletak di Balukistan nah perdagangan Sumeria melalui Sudkagedon dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui jalur laut yang dibuktikan melalui sebuah material dan pencahan benda-benda yang memuat gambar perau layar dan yang kedua adalah dengan jalan darat yang dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempergunakan tenaga kuda ataupun untah ini bisa dibuktikan juga dengan temuan terakota kereta kecil yang ditemukan di sana ya guys ya nah untuk kepercayaannya masyarakat yang ada di lembah sungai sidu ini bersifat politeisme meskipun ada juga yang mengatakan bahwa mereka sudah tidak terlalu mempentingkan urusan agama lagi ya mereka hanya mempentingkan masalah peradaban mereka nah ada juga yang mengatakan bahwa dewa-dewa dibuja seperti dewa bertandung kemudian besar dan juga ada perempuan yang melambahkan kemakmuran serta kesuburan yaitu Dewi Ibu masyarakat lembah sungai sidu juga menyembah binatang-binatang seperti buaya, gajah dan lain-lain serta menyembah pohon seperti pohon pipal atau beringin nah pemujaan tersebut dimaksudkan sebagai tanda terima kasih terhadap kehidupan yang dinikmatinya berupa kesejahtera dan kedamaian dan ditemukan juga dari hasil penggalian di kota Harapa ini ada beberapa arca yang masih sepurna bentuknya dan dua buah torso atau arca yang telah hilang kepalanya nah salah satu torso mula-mula bertangan empat dan berkepala tiga berdiri di atas kaki kanan dengan kaki kiri terangkat nah patung ini mirip dengan patung Siwa Nataraya dari jaman kesenian cola di India Selatan sementara di Mohenjo Daru sendiri ditemukan arca serang pedeta berjanggut nah arca ini memakai pita yang melingkari kepalanya dan berpakaian baju yang terhiaskan gambar-gambar yang menyerupai dengan daun semanggi hiasan ini menyerupai ya atau lazim dipakai di daerah Mesopotamia, Mesir, dan Kereta nah arca yang lain ditemukan berbentuk gadis penari yang terbuat dari perunggu nah untuk pendukungnya sendiri guys ini diperkirakan bahwa peradaban yang ada di lembah sungai Sidhu ini adalah berasal dari bangsa Dravida bangsa yang kemudian terdesak ya oleh bangsa Arya yang datang kemudian dan kemudian mengembangkan menjadi peradaban lembah sungai Gangga yang ada di India dan agama Hindu di kemudian hari oke guys gitu aja makasih banget udah bergabung di channel ini jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati